Intro Baru-baru ini, Turn Bicycle kembali meluncurkan sepeda terbarunya Merupakan seri lanjutan dari B-series yang kali ini diberi nama B8 atau B8 Sepeda lipat keluaran terbaru dari Turn Bicycle ini sudah dijual di beberapa negara nih teman-teman Terpantau seperti di negara Taiwan, Inggris, Korea dan juga Jepang Berdasarkan informasi yang gue dapatkan dari beberapa website Harga dari Turn Bicycle B8 ini untuk di negara Korea sendiri sekitar 65 ribu won Atau jika dirupiahkan sekitar 700 ribuan saja Dan kalau menurut pendapat gue pribadi karena Turn Bicycle atau Turn Bike ini merupakan produk impor Jadi jika masuk Indonesia mungkin kisaran harganya antara 5 jutaan sampai 6 juta teman-teman Jadi berkacar dari produk sebelumnya yang sudah dijual yaitu Turn B7 itu di angka kisaran 5 juta 300 Dan berdasarkan spesifikasi yang gue lihat langsung di situs resminya So kalian juga bisa langsung lihat atau buka situs resminya Menurut pendapat gue pribadi mungkin sepeda ini tidak akan jauh-jauh nih harganya dari Turn B7 Karena memang speknya menurut pendapat gue pribadi sendiri memang sangat low teman-teman Ukuran bandnya sendiri adalah 20 inch Sedangkan untuk pilihan warnanya Turn B8 ini memiliki beberapa pilihan warna nih teman-teman Seperti warna kuning, hitam, grey dan juga biru Dan jika dilihat-lihat desainnya memang tidak terlalu jauh dari seri sebelumnya yaitu Turn B7 Atau bahkan model ini mengingatkan gue dengan sepeda buatan lokal seperti buatan Genio Akan tetapi memiliki sepeda yang bermerek import tentu saja akan memberikan nilai lebih tersendiri kepada penggunanya Lantas seperti apa saja sih spesifikasinya? Yuk mari kita bahas lebih lanjut Akan tetapi sebelum itu silahkan klik tombol like, komen dan juga subscribe di video ini Dan yang pertama akan kita bahas adalah mengenai konfigurasi kecepatan dari sepeda Turn B8 ini Folding bike Turn B8 ini menggunakan konfigurasi kecepatan 1x8 speed dengan menggunakan merek groupset Shimano Tourney Nah karena itu juga lah kenapa gue bilang bahwa sepeda Turn B8 ini spesifikasinya cukup low Sedangkan untuk material yang digunakan untuk membangun framenya sendiri Turn B8 ini menggunakan material alloy 6061 Yang mana material ini juga umum digunakan untuk sepeda-sepeda low budget di dalam negeri Dan secara berat total keseluruhan dari Turn B8 ini adalah 13,6 kg atau 30 pound Untuk frame size-nya sendiri sepeda ini tidak memiliki ukuran size spesifik tertentu teman-teman Jadi boleh dikatakan sepeda ini adalah all size Dengan tinggi pengendara yang disarankan oleh Turn B8 adalah 142 sampai dengan 190 cm Dengan bobot tubuh maksimal 105 kg Pada bagian forknya sepeda Turn B8 ini masih menggunakan high ten steel Ya tidak seperti Turn pada biasanya spesifikasinya sangat minim Untuk bagian stangnya sudah menggunakan bearing nih teman-teman So pastinya lebih loncer Sedangkan untuk material yang digunakan untuk handlebarnya adalah material aluminium atau alloy Berikutnya pada sektor pengereman Menggunakan mechanical disc brake yang sepertinya no brand Pada bagian crankset menggunakan material alloy 6061 dengan ukuran 52T Sedangkan untuk kasetnya sendiri masih menggunakan tipe freewheel nih teman-teman Jadi belum menggunakan tipe sprocket ya Yang mana untuk ukurannya adalah 1232T atau 1132T 8 speed Sedangkan untuk aksesoris lain yang kalian dapatkan jika membeli sepeda ini Adalah seperti bagian mudguard dan juga dudukan untuk bagasi For your information sepeda yang satu ini sepertinya belum masuk ke Indonesia Kan tetapi sepertinya beberapa bulan lagi atau bulan depan mungkin sudah masuk ke Indonesia Mungkin sekian dulu informasi yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dukung terus channel Aditya92 Agar senantiasa dapat berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian So gue Aditya92 pamit dan bye-bye